Terima kasih. 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 Ganjar paling seksi Setelah itu misalnya Anies selalu yang Pak Prabowo sudah dikenal Sudah mapan dia tingkat Dikenalannya tetapi Ganjar itu memang sesuatu Yang sekarang ini menjadi Paling menjadi Tanda tanya karena dia Belum memperoleh tiket Dan setelah kemudian ini terjadi Seberapa berpengaruh elektabilitas itu turun Dari hasil survei Litbang Kompas Kalau dari hasil survei kami Memang belum Jadi kami memang disini tidak memetakan Melalui persentase Elektabilitas karena metodenya Tidak bisa memungkinkan hal semacam itu Jadi ini harus dikelirkan dulu Ini beda Jadi yang kita lihat disini adalah Mayoritas dari Akun-akun yang selama ini Pro Ganjar itu Menyatakan kekecewaannya dan Sebagian besar kita tidak bisa Sebut persentasinya itu Menyatakan ingin berpindah Dia tidak lagi mendukung Ganjar Yang tadinya mendukung Ganjar Akun-akun ini di Mendi Sosial Dia berpindah untuk Tidak lagi mendukung Ganjar Jadi memang keinterpretasi bahwa Problem ini Sudah dibahas dari berbagai dimensi Kalau kita masuk ke dalam dimensi Jawaban bahwa ini Melibatkan PDIP Bahwa ini merupakan instruksi partai Kalau kita lihat dari komen-komen netizen itu Bagi mereka itu belum cukup Jadi Meskipun ini Perintah partai sekalipun Netizen atau Audiens kita Itu tetap ingin melihat bahwa Seorang Ganjar Pranomo itu mempunyai Istilahnya mempunyai independensi Dalam tahap tertentu Itu kalau yang dia pengen independen Tapi ada juga netizen yang pengen bahwa Ganjar Pranomo itu Diam aja kan aman gitu kan Karena kan Prabowo juga diem Pak Anies juga diem Ngapain harus menyatakan hal itu Apalagi lalu belakangan kan memang Di apa tuh namanya Dibahas soal bagaimana Antara relasi Domain Kemenangan Itu kan domainnya pemerintah pusat Kenapa pun entah daerah Istilahnya nyelonong gitu ya Itu pertama Yang kemudian juga Ketika ada perdebatan soal Ini kan sudah Sudah Diatur di dalam Peraturan Kemenlu Tapi lalu belakangan juga ada Ada pejabat dari Kemenlu Menyatakan bahwa Aturan itu sifatnya untuk pusat Oke Tapi sekarang gini Mas Soto Ini kan Yang jadi pertanyaan lagi-lagi Why Ganjar? Karena sebenarnya ini kan Sikap Bisa dikatakan sikap partai Karena gak cuma Ganjar Koster juga Gubernur Bali kan menolak Artinya Tapi kenapa Nuansa penolakan itu Lebih besar Menyasar ke Ganjarnya Daripada partai politiknya Ya itu karena Karena Pak Ganjar ini memang Memang calon yang paling Diunggulkan ya Dari Kalangan pemilih Taruhlah pemilih ya Pemilih nasionalis Pemilihnya Pak Jokowi Kemudian juga Pemilih PDIP Jadi simpangan Simpangan antara Pemilih PDIP dan Pemilih Ganjar Itu lebih besar Daripada simpangan Misalnya antara Pemilih Gerindra Dengan pemilih Prabu Oke Jadi kita bisa Tafsirkan bahwa Memang Harapan dari Pemilih PDIP ini Sangat besar Kepada Ganjar Kemudian juga Harapan dari Non pemilih PDIP Terhadap Ganjar Itu juga besar Dalam konteks yang berbeda Misalnya dalam konteks Ingin ada keberlanjutan Dalam Perjalanan pembangunan Nasional Dalam pembangunan Infrastruktur Dan seterusnya Yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi Jadi Kenapa Lalu Ganjar menjadi seksi Karena Dia menjadi Harapan Harapan dari Netizen Harapan dari Masyarakat Pemilihnya Untuk nanti Di 2024 Itu bisa memenangi Pemilu Dan sejauh ini Memang belum Melakukan Dalam tanda petik ya Belum melakukan Kesalahan yang Fatal Paling tidak Setidak seperti ini Memang ada Kasus-kasus Belumnya Kasus Wadas Misalnya Lalu kasus Apa itu namanya Pegunungan Jadi ini dianggap Blunder parah ya Ini menjadi Blunder yang paling parah Karena kelihatan Sebelumnya Misalnya ya Dari hasil Rangkaian survei kami Survei nasional kami Itu tidak pernah Mas Ganjar itu Mengalami Sebuah Penurunan elektabilitas Ini memang belum kami survei Baru nanti habis Baran tapi Ada kemungkinan besar Kayaknya ini akan turun Karena Survei yang Dikeluarkan LSI kemarin Yes Itu sudah jelas Langsung turun Ganjar Prabowo langsung naik ke atas 8,1% kan Meskipun ini bukan Survei nyelit Bank Kompas Tapi kita Mencuplik surveinya LSI Yang kemarin baru saja Rilis beberapa waktu Lalu posisi Ganjar turun Prabowo-nya naik Prabowo-nya Ganjarnya turun 8,1% Kalau saya hitung Itu signifikan banget ya Signifikan Karena dua kali Dua kali lebih Itu gimana Rebound-nya nanti Upayanya Ini gini Ganjarnya Turun 8,1% Prabowo-nya naik 3,6% Anis-nya naik Sekitar 1,5% Jadi Kemudian tidak tahu Tidak jawabnya Atau bilang aja Golput ya Itu naik sekitar 1,5% 2% Jadi kita mau bilang Bahwa ketika Ganjar Ini diganggu Diganggu oleh isu ya Kemudian Tercerai Brei nih Orang-orang yang kecewa Dengan Ganjar Itu memang Kebanyakan larinya Ke Prabowo Kenapa dia Emang pendukungnya Karakternya Tidak cukup loyal Atau gimana sih Nah gini Kalau kita bicara Loyalitas Baik Pak Ganjar Maupun Pak Prabowo Itu sama-sama punya Tingkat Strong voter Itu kira-kira Separuh lah Kalau di survei kami Itu kan terakhir Kami 20-an 5% ya Pak Ganjar Karena paling gak Kalau dia punya Strong voters Kan paling gak Ada isu yang begini Mereka akan tetap Stay Tidak akan langsung Begitu ya Turunnya Tapi ini kami Udah hitung Kalaupun Misalnya ya Misalnya ditinggal oleh Non strong voters Istilahnya oleh Pemilih tidak loyalnya Yang swing voters Yang swing voters Memang Memang langsung terpengaruh Pak Ganjar ini Oke Karena memang Strong voters Dan swing voters Itu hampir-hampir setengah Sama juga dengan Pak Prabu Jadi kalau kita andaikan Kalau kita andaikan Semuanya hilang Memang ya Memang langsung Langsung turun sekali Jadi memang menjaga Menjaga isu Dan juga kondisivitas Di tengah Masyarakat Apalagi jelang pemilu Itu penting banget ya Penting banget Jadi kalau kita kembali Ke tadi ya Ini perintah partai Hal yang positif Padahal mungkin memang Pak Ganjar ini Menjerminkan loyalitas Tetapi Juga kita harus cek Apakah loyalitas itu Kongruen ya Setelahnya Sama sebangun Dengan harapan masyarakat Ya Nah itu kan terkonfirmasi Kalau di dalam Podcast sebelumnya Oleh Pak Sekjen BDIP ya Itu nyatakan sebelumnya Ada Di 2022 Itu ada Riset yang menyatakan Bahwa memang Masyarakat menolak Kedatangan tim Israel Tetapi faktanya Di dua survei Yang dilakukan oleh Indikator dan LSI Itu tidak demikian Oke Jadi selisih Selisih berapa bulan Itu memang terjadi Perubahan Jadi kita harus Cek disini bahwa Loyalitas Kepada perintah partai Kemudian loyalitas Terhadap konstitusi Bahkan Itu pun tetap Harus melihat Dimensi-dimensi Yang lain Mas Otos Sekarang gini Kan upaya dari Seorang Ganjar Pranowo Juga sudah dilakukan Untuk menjawab isu Mulai dari hadir Ke podcastnya Mbak Nana Kemudian Mengajak Hoki Yang juga pemain U20 Waktu itu ada Pertemuan Bertemu dengan Pak Ganjar Hoki ini adalah Salah satu pemain timnas Yang sempat Comment Di medsosnya Pak Ganjar Yang menyatakan Kekecewaannya Karena kemudian Batal di Piala Dunia Yang kemudian Jadi sorotan Nah Hoki ini Kebetulan Sempat diundang oleh Pak Ganjar Kemudian mereka Melakukan pertemuan Kira-kira kurang lebih Begitu Ini kan sebenarnya Kita bisa ambil Jadi upaya Salah satunya Kemudian dari Seorang Ganjar Pranowo Untuk kemudian Mungkin memperbaiki Situasi yang sudah terjadi Begitu Kira-kira kita bisa Mikir gitu ya Nah Tapi kan Kalau dari surveinya LSI ya Tergerusnya lumayan 8% 8% itu besar 8% itu besar Karena Simpangannya Kali 2 masih lebih dia Yes Nah gimana kemudian Reboundnya Baliknya itu gimana Mas Toto Kalau menurut saya Ini menjadi pembelajaran Demokrasi yang bagus Yang baik Bagi seluruh masyarakat Tapi juga Menurut saya Termasuk bagi Bagi teman-teman Di BDIP sendiri Mengambil Dalil konstitusi Dan juga Apa itu namanya Sikap Sikap Indonesia Yang dia Tidak Tidak membuka Relasi Dengan Israel Sehingga Melakukan negasi Terhadap Israel Itu satu hal Ya kan Tetapi ketika Dia bertemu Dengan kepentingan Sepak bola Dan dibalik Sepak bola itu Memberikan Peluang Bagi Anak-anak muda Di Indonesia Dan juga Nama Indonesia Ini untuk Untuk Mampu tampil Di dunia internasional Itu hal yang lain Jadi Ketika dua hal ini Dicampurkan Lalu kita kembali Kepada Dimensi-dimensi Masa lalu Pada masa lalu Saya sempat tadi Buka-buka Clipping Ketika tahun 65 66 67 Memang Kita memang Sangat hati-hati Dan Ketika ada Sebuah event Olahraga Kita tidak memberikan Visa Disitu ada Note Yang jelas Bahwa kita Tidak akan memberikan Visa Bagi Atlet Israel Jadi Sejak tahun 60-an awal pun Sebetulnya Pada saat itu Masih Separno Jadi itu pun Sudah terjadi Jadi memang Real bahwa Memang Kita tidak Punya relasi Dengan Israel Tetapi pada saat ini Situasinya Mungkin Lebih Lebih berbeda Ketika tadi Misalnya Apakah hal ini Akan mempengaruhi Bagaimana Cara Rebound Dari electables Pak Ganjar Ada hal yang Praktis ya Jadi Publik Itu kan Kecewa dengan Pak Ganjar Karena dia hal yang Praktis Kita tidak jadi Piala Dunia U20 Tetapi Di balik Kepraktisan itu Ada hal yang Ideologis Sebetulnya Yaitu Soal Israel itu Tadi Dalam hal Apanya Bukan soal Bahwa kita Lalu mengaksep Israel Bukan Tetapi Apakah kita Akan juga Terus begini Mencampurkan Antara Politik dan Orangga Itu tadi Itu ideologis Nah Publik ini Dia pragmatis saja Harusnya jangan dong Harusnya jangan dicampur Dan itu kelihatan Dari hasil surveinya LSI Antara 65 sampai 70an lebih Itu Tidak ingin Itu dicampur Ya mungkin Orang gak setuju Sama tindakan Israel Tapi orang gak peduli Kalau kita bicara Soal olahraga 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 Itu yang dimensi Itu yang harusnya Sekarang juga Mulai dilihat Bahwa publik Sekarang ini Tidak terlalu Khawatir lagi Bahwa hal itu Akan mengubah Cara pandang kita Terhadap Israel Kan Kalau argumentasinya adalah Kalau kita menerima Israel Itu akan pengaruhi Cara pandang kita Lalu kita Sekarang kan setuju Terhadap perbuatan Israel Yang Menjajah Yang Apa itu namanya Membuat rakyat Palestina menerita Dan seterusnya Tapi kan Ternyata di publik Tidak Apalagi ketika Terkait dengan Olahraga Jadi aspek-aspek Yang sifatnya Lebih praktik Itu praktikal Itu harusnya juga Dipertimbangkan Dan Saya juga Dugaan saya juga Mungkin hal ini Tidak Tidak disangka ya Mungkin tadinya Tindakan separah ini gitu Enggak diukur Begitu ya mungkin ya Pengukuran pasti ada Tetapi dugaan saya Pengukurannya mungkin agak Miss Karena ternyata Wow Luar biasa Tapi ngomong-ngomong Ini karena memang Responnya luar biasa Ini juga di potret Lidbang Kompas ya Ini lupa saya tanyain Karena memang Ternyata ada dugaan Ini juga dimanfaatkan Sama kubu yang Kontraganjar Untuk menaikkan Sejumlah nama Bener gak sih Ini terpotret Ya itu terpotret Ya tadi Kalau dari akun-akun Yang tadinya itu lucu kan Biasanya kalau orang Berantem di akun Kalau bertengkar ya Di medsos itu Misalnya di titer Atau di ini kan Dia acek ya Posisinya Tapi kalau ini malah Bertukar peran gitu Jadi akun-akun yang tadinya Mendukung ganjar itu Malah sekarang menjadi Mencecar gitu Mencelah Menyalahkan Kayak-kayak gitu Kecewa dan seterusnya Akun-akun yang biasanya Tadinya tidak mendukung Yang biasanya anti ganjar Sekalang malah Dalam posisi Membenarkan tindakannya ganjar Dalam hal anti Israel Lucu ya Jadi ini Ini sesuatu yang unik gitu Tetapi kita harus Sermati begini Mbak Di situ ada hal yang Ini juga tersemen Akun-akun yang Dia memprotes kepada Batalnya U20 ini Dan memprotes kepada Pada ganjar Pranowo Itu didasarkan atas Hal yang sifatnya Pragmatik Yaitu Kita jadi batal Gara-gara Gara-gara Melarang tim Israel Ke Indonesia Tetapi Kalau akun yang Apa itu namanya Yang tadinya kontra Yang tadinya anti Lalu sekarang sepaham Dengan pemikirannya Ganjar Pranowo Dan itu juga tercermin Dari hasil surveinya LSI Alasannya ideologis Karena mereka memang Tidak suka sama Israel Mereka memang anti sama Israel Jadi disitulah Dimensi-dimensi Yang kita harus tangkap Tetapi ini secara proporsi Memang Jauh lebih besar Pada akun-akun yang Tadi Yang memandang Bahwa olahraga ini Harusnya dibisahkan Dari politik Nah sekarang kan LSI Sudah ngeluarin survei Lidbang Kompas Kapan ngeluarin survei Soal elektrisis Abis lebaran April April akhiran April 20 biasanya Oke Kita tunggu Nanti kira-kira Apakah sama Seiring dengan Hasil surveinya LSI Yang juga menampilkan Elektabilitasnya Benar-benar turun Tergerus cukup dalam Dan juga Kemudian faktor-faktor Apa nanti Yang akan jadi Penyebabnya Nanti kita akan Obrolin di Livi on Point Selanjutnya Kita akan undang Mas Otto lagi Untuk bahas itu Kita tagih nanti Mas Otto Hasilnya sama gak sama Yang kita obrolin sekarang Karena kita penasaran Kenapa kemudian Kemarin LSI bisa Menghasilkan survei Menghasilkan survei Seperti itu Kemudian Litbang Kompas Juga melihat Mengintip Meskipun Belum 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 Bentuknya survei Resmi Begitu ya Masih Bentuknya kita potret Dari netizen aja Dari media sosial Kira-kira Kenapa kemudian Jadi begitu ramai Nanti kita akan Check Makanya juga Ini kan juga Faktor Kan bukan hanya Faktor aktornya Tetapi juga Faktor pasarnya Oke Jadi bukan hanya Dalam hal ini Ganjar Ataupun Ataupun Pak Jokowi Misalnya tetapi juga Masyarakatnya sendiri Bagaimana Jadi masyarakat kita kan Dalam situasi Sekarang ini juga Di satu sisi Ada euforia Bermedsos Pada sisi lain Juga masyarakat kita Sekarang ini juga Dalam konteks Menyambut Pemilu Dan sudah Sudah punya Referensi Nah Dalam situasi itu Kita akan melihat Bagaimana ini Saling Berdinamika Oke Nanti kan Nanti hasil survei Ngelit Bang Kompas Terima kasih mas Toto Dah gabung di Livian Point Kita ketemu lagi Di Livian Point Episode selanjutnya Sampai jumpa Livian Point